Nabi Nuh berda'wah selama 950 tahun tapi umatnya gak sampai 100 orang. Jadi kesuksesan da'wah bukan dilihat dari banyaknya viewer, banyaknya follower. Tetapi sejauh mana orang yang berda'wah, sang da'i menjalankan da'wahnya dengan baik, dengan ikhlas. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara tidak membuat kemungkaran baru. Jangan kaget dengan orang yang tiba-tiba viral. Belum tentu itu merupakan tanda suksesnya da'wah. Makanya dari sekarang antum calon da'i-da'i, belajar ikhlas, menjalankan da'wah itu belajar ikhlas. Dipuji, tidak terbang, dicelak, tidak tumbang. Dipuji ya terus aja jalan, dicelak terus aja jalan. Itu ciri orang yang dalam berda'wah memiliki ga'ikhlasan. Ada orang kalau dipuji semangat, tapi kalau dicelak berhenti, ada yang begitu. Entah mau da'wah apa mau? Kenapa itu? Da'wah itu tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli ada angin atau tidak. Kenapa? Karena itu warisan para nabi. Kewajiban setiap muslim. Tentu harus dipelajari fikuh da'wah. Kalau bisanya bikin nasi goreng, jangan bikin roti. Gak enak. Kalau da'wah bisanya hanya bikin bawah, ya bikin bawah. Fokus di situ. Apanya dulu gini. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibn Malik, pengarang Al-Fiah. Itu santrinya dikit, gak banyak. Santrinya cuma sedikit, gak banyak. Tetapi karyanya menyebar seluruh dunia. Dipakai di pesantrin-pesantrin. Followernya dikit, subscribernya dikit. Tetapi karena beliau ikhlas, ilmunya manfaat. Siapa Al-Imam? Ibn Malik. Walamuhammadun huwabnu maliki. Ahmadurabbillaha khair maliki. Musalliyan ala nabihi al-mustafa. Wa alihi al-mustakmilina al-sharafa. Wa asta'inullaha fi alfiya. Maqasidun nahwi biha mahwiyya. Tukarribu al-aksa bilafdi mujazi. Wata'bzudul badla biwa'adib mujazi. Wata'kta'bhiri dhalbi ghairi sukatin. Fa'idratan al-fiya tabni mu'ati. Wahwa bisabkin ha'izun tafdila. Mustawjibun tanaiyal jabila. Itu beliau muridnya dikit. Bahkan saking ikhlasnya beliau, gak gengsi. Manggil orang di depan rumahnya. Ayo belajar ke tempat saya. Tidak ada yang datang. Itu siapa? Imam Ibn Malik. Ayo belajar. Mau belajar apa? Belajar Quran. Belajar lukuh. Gramatikal bahasa Arab. Tidak ada yang datang. Sabar beliau. Gak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan. Saya sudah bebas gitu. Saya sudah ngajak. Gak ada yang mau datang gak apa-apa. Udah bebas dari menyembunyikan ilmu. Jadi kewajiban kita itu menyampaikan ilmu. Kalau gak ada yang mau datang ya sudah gak apa-apa. Yang penting ada upaya ingin menyampaikan ilmu. Karena orang yang menyembunyikan ilmu. Dosanya besar. Man kata ma'ilman. Al-jamahullahu yawm al-qiyamah bilijamim minan-nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan mengalungkan di lehernya kalung daripada api neraka pada hari kiamat. Itu saking dosanya orang menyembunyikan ilmu. Gak ada yang datang ya sudah. Ada satu orang diajarin. Begitu. Tapi beliau punya murid yang luar biasa berkelas. Siapa? Itu muridnya imam ibn malik. Siapa namanya? Al-imamun nawawi atau Abu Zakaria Yahya ibn syaraf al-nawawi. Meskipun tidak punya murid banyak. Satu tapi berkualitasi. Ngapain punya mobil seribu, mogok semua? Ya maaf gak mau. Ngajar gak mau. Ngapain gak manfaat? Buat apa punya mobil seribu, mogok semua. Daripada mobil seribu, mogok. Mending punya satu. Jalan. Walaupun dikasih ilmu dikit, manfaatkan. Bisanya apa? Saya misanya ngajar alib batasa. Ngajar. Kan yang kita harapkan adalah bagaimana orang itu bisa mengenal Islam dengan baik. Melalui apa? Melalui apa saja? Ini anak nih. Belum hafal. Buruk-buruk. Ijaiyah. Ajarin nama itu. Ini ada anak pengen menghafal Quran. Ajarin. Ini ada anak pengen belajar ilmu fikih. Kesolatan. Fikih ibadah. Ajarin. Begitu. Saya pengen kerja. Kerja gak masalah. Tapi ngajar adalah kewajiban. Ini jangan dari malam sampai malam lagi kerja. Nyari apa ya. Itu orang yang tidak mau memanfaatkan ilmu. Jadi kesuksesan dakwah tidak dilihat dari banyaknya follower. Tidak dilihat dari banyaknya subscriber. Tidak dilihat dari banyaknya likes. Tetapi dilihat dari sejauh mana keikhlasan seorang da'i. Meskipun ada yang mau ngaji satu orang ajarin. Karena begini. Inna ma bu'ithu mu'alliman. Diingat-ingat. Nabi itu diutus sebagai mu'allim. Apa mu'allim? Sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Nabi. Dan para nabi tidak mewariskan harta. Tidak mewariskan tahta. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Kan gitu. Jadi kalau antung nyantri. Pulang ke kampung gak ngajar. Itu tidak mengambil warisannya para nabi. Rugi antung.